Begarlah bunga teratai jiwa ku tanamkan Rasa bersaudara ikan nanti bersama Dengan hati bersinar tidak ada selamanya Jika hancurnya setengah Jika Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan Perkenalkan nama saya Ridwan Agung Asal dari Ngawi Pengusahaan tahun 2005 Cabangawi Sekarang saya berdomisi di Bandung Mencipta lagu Mekarlah Bunga Terate Secara lagu Mekarlah Bunga Terate Saya tulis tahun awal Awal tahun 2016 Jadi dulu saya Punya band Namanya Floys Itu berbentuk tahun 2015 Setelah beberapa Waktu kami berjalan Dan Timbullah satu ide untuk Membikin sebuah lagu Yang berbetul Mekarlah Bunga Terate Atau pada intinya Membikir lagu tentang PSAT Karena Kebetulan pada waktu itu Personel dari Floys ini adalah Anggota PSAT semuanya Jadi ada ide Bikir lagu Saya nulis lagu itu Dan sudah saya kerjakan Sama Personel Floys Dan jadilah Dengan judul lagu Mekarlah Bunga Terate Tahun 2016 Makna dari lagu Mekarlah Bunga Terate Yang pasti Yang pasti Sebagai insan Mekarlah Bunga Terate Haruskan biasa Memaknai Mekna persodaran Itu dengan baik Seperti Simbol atau Lambang yang ada Dalam Mekarlah Bunga Terate Dan saya mencoba Menuangkan Apa itu Arti atau Makna Mekna tersebut Dalam sebuah Lirik lagu Lirik lagu Dengan Tema PSAT Dan Tersebut Mekarlah Bunga Terate Tersebut Jadi Kalau menurut saya Makna dari Lagu tersebut Yaitu Ingin Menanamkan Rasa persodaraan Dengan Sesama Warga PSAT Melalui Jalur seni Atau jalur Lagu Lagu Mekarlah Bunga Terate Terspirasi Dari Yang pasti Perjalanan saya Saya disahkan Tahun 2005 Dan Tahun 2005 Sampai Tahun 2016 Waktu saya nulis lagu Tentang Mekarlah Bunga Terate Itu kan Banyak sekali hal yang Sudah saya lalui Dalam Menjalankan Satu organisasi ini Terus Yang utama Yang pasti Rasa bangga saya Rasa bangga saya Terhadap Organisasi yang Sangat saya cintai ini Dan saya mencoba Istilahnya Berbuat sesuatu Untuk organisasi Dan kebetulan Saya Seorang Yang bergerak Di bidang seni Di bidang musik Maka Saya Persembahkan khusus Untuk Saudara-saudara PSYT Sebuah lagu Yaitu Mekarlah Bunga Terate Mengenai Perjalanan lagu tersebut Atau Viralnya Lagu tersebut Sebenarnya Saya pribadi Juga Awal-awal Menulis lagu itu Enggak Apa ya Enggak punya bayangan Kalau lagu itu Akan Viral Atau akan Diterima oleh Saudara-saudara PSYT Karena kan Tahu sendiri Di ESJ Terate Itu identiknya kan Dengan lagu-lagu Yang campur sari Yang dud Seperti itu kan Apakah Saya Menulis lagu Dengan bertemakan Atau bergenre Rock Pop ke rock Itu akan diterima Saya juga Kurang Kurang yakin ya Tapi Setelah Proses itu Saya lalui Tahun 2016 2016 Saya Nulis Langsung Saya Rekam Kasar Dalam bentuk MP3 Dalam bentuk Link download MP3 Dan lagu itu Viral Saya pun Laku viralnya Lagu itu Enggak tahu Tiba-tiba Pada tahun 2017 Akhir lah 2017 Akhir Menjelang 2018 Saya dapat Info Dari Saudara Yang di Surabaya Kalau lagu Lagu saya Agu Mekalah Bunga Terat Sudah Viral Di Youtube Padahal Pada Waktu itu Saya Belum Bikin Video Clip Channel Youtube Pun Saya Belum Bikin Jadi Setelah Saya Mengetahui Itu Ya Sudah Gak Apa Memang Saya Berkarya Untuk Saudara Saudara PSHT Dan Sekarang Dijunakan Untuk Saudara Saudara PSHT Alhamdulillah Kalau karya saya Bisa diberima Rencana Untuk Lagu Berikutnya Yaitu Lagu Bertemakan Tentang Satu Abad PSHT 2022 Lagu itu Bersudul PSHT Bersatu Abad Yang Pasti Saya Persembahkan Untuk Saudara Saudara PSHT Dimanapun Berada Mari Di Kita Saling Menjaga Persaudaraan Saling Mempererat Tari Persaudaraan Mari Kita Bersatu Dalam Satu Wadah Yaitu PSHT Pusat Pusat Madiun Dan Insya Allah Lagu ini Sekarang Lagi Proses Isi Vokal Isi Vokal Dan Rencana Saya Target Saya Sebelum Pergantian Tahun Ini Lagunya Sudah Sudah Rilis Mungkin Sedikit Itu saja Untuk Mengenai Lagu PSHT Yang Berkontribusi Di Tidak Seni Jujurnya Musik Mari Kita Berkarya Atau Bermusik Atau Menyebabkan Sesuatu Untuk Kesah Terate Dengan Ikhlas Jangan Mengharapkan Sesuatu Atau Apa Yang Kita Kerjakan Itu Mendapatkan Apa ya Mendapatkan Imbalan Atau Royalty Dari PSHT Kita Berkarya Kita Bangga Menjadi Anggota Organisasi Sejati Terate Berkait Dengan Tulus Dengan Ikhlas Biarkan Itu Menjadi Amal Jariah Untuk Kita Nanti Terakhir Dari Saya Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Untuk Saudara Saudaraku PSHT Yang Telah Menerima Lagu Saya Yang Mungkin Suka Sama Lagu Mekalah Bunga Terate Menggunakan Lagu Tersebut Untuk Perihal Apapun Asalkan Positif Yang Pasti Saya Dengan Senang Hati Saya Tidak Menuntut Apa Apa Kalau Dari Saya Pribadi Saya Terima Kasih Yang Sebanyak Banyak Terus Jaga Persaudaraan Ini Yang Pasti Jangan Sampai Gara Gara Sesuatu Yang Sepele Kita Ketisah Belah Sekian Dari Saya Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima